Hai Pagel Lovers Malam final The New L-Man of the Year 2024 telah diselenggarakan pada Sabtu 31 Agustus lalu. 16 grand finalist dari berbagai provinsi yang telah diumumkan pada 16 April lalu melalui akun Instagram resmi L-Man berhak mengikuti karantina hingga malam final. Setelah kurang lebih 4 bulan lamanya, akhirnya Pagel Lovers bisa melihat siapa pemenang dari ajang yang mencari ikon healthy influencer ini. Setelah absen pada dua audisi sebelumnya, Maluku kembali memiliki perwakilannya tahun ini. Dia adalah Daniel Purwandi yang berhasil meraih posisi runner-up 2 di penghujung acara di malam final. Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, ajang internasional yang akan diikuti para pemenang L-Man langsung diumumkan. Sebagai runner-up 2, Daniel ditunjuk sebagai Mister Supernasional Indonesia 2025. Sedangkan sang pemenang Glenn Victor yang pernah admin bahas beberapa waktu lalu, yang merupakan perwakilan Jawa Barat 2, didolat sebagai Mister Internasional 2024. Sementara runner-up 1, yaitu Elias Yahya Honasan yang merupakan perwakilan Jawa Barat 1, sangat berbangga hati walaupun tidak dikirim ke ajang internasional manapun. Kembali ke Daniel Purwandi, sebenarnya ajang Mister Supernasional 2025 masih lama digelar. Artinya, pria tampan ini masih banyak waktu untuk mempersiapkan diri demi mengharumkan nama Indonesia di kontes internasional. Rahita yakin, pasti para pageant lovers sangat penasaran dengan pria berwajah manis satu ini. Di video ini, kami akan menyajikan profil dan fakta-fakta menarik tentang Daniel Purwandi. Pemilik nama lengkap Daniel Nugraha Purwandi ini merupakan perwakilan Maluku di ajang The New Element of Dare 2024. Bicara soal akademik, Daniel merupakan alumni program studi matematika dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sebagai lulusan kampus ternama di Indonesia, tak meherankan jika dirinya tergabung dalam Mensa Indonesia sejak Januari 2023 lalu. FYI, Mensa merupakan organisasi untuk orang-orang pemilik IQ tinggi dengan syarat harus berada di 2% peringkat teratas dalam ujian kepandayan yang diawasi oleh ahli. Daniel sebelumnya juga pernah menjalani program magang sebagai data analis di perusahaan Gojek serta OVO. Setelah lulus dari studinya, ia diterima sebagai seorang manajemen konsultan di sebuah perusahaan asal Amerika yaitu Boston Consulting Group Indonesia. Terinspirasi dari komunitas yang pernah ia ikuti, Daniel bersama rekan-rekannya menginisiasi komunitas sendiri yang bernama Datapet. Melalui komunitas ini, Daniel telah memberikan pelatihan secara pro bono untuk puluhan mahasiswa yang terpilih dari 1.400 pendaftar. Dengan segudang pengalamannya, Daniel membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi grand finalist The New Elmen of Dair 2024 perwakilan Maluku. Konsisten tampil memukau sepanjang kompetisi, pemilik tinggi badan 179 cm ini sukses menggondol gelar runner-up 2 di penghujung malam final. Walaupun tak berhasil menjadi juara, pihak organisasi Elmen menunjuknya sebagai delegasi Indonesia diajak Mister Supera Nasional 2025 mendatang di Polandia. Banyak pageant lovers yang berasumsi bahwa Daniel sudah lama dilirik oleh Presiden Mister Supera Nasional Organization yaitu Gerhard von Levinsky. Pasalnya, postingan Daniel mengikuti kegiatan pada karantina Elmen pernah beberapa kali diripos oleh Gerhard. Nah, itu dia profil dan fakta-fakta menarik Daniel Purwandi, Mister Supera Nasional Indonesia 2025. Apakah ia akan berhasil melanjutkan rantai placement di ajang internasional tersebut? Atau bahkan bisa lebih dari itu? Bagaimana menurut Pageant Lovers? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.